Desa Salumpaga, kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli, yang berada sekitar 78 km arah utara kota Toli-Toli, memiliki sejumlah keunikan tersendiri yang hampir terlupakan oleh masyarakat Toli-Toli. Desa Salumpaga menyimpan kisah perjuangan heroik antara masyarakat Toli-Toli dengan penjajah Belanda. Di desa ini berdiri sebuah monumen yang dibangun oleh pemerintah Belanda untuk mengenang Josep Dekat Angelino Kontreliur di Kabupaten Toli-Toli. Tugu Josep Dekat Angelino terletak di pusat Desa Salumpaga, tepatnya di depan kantor Desa Salumpaga, kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Berdiri di atas tanah lapang seluas 4 meter persegi dan para pengunjung tidak dipenggut biaya untuk memasuki kawasan Tugu Angelino ini. Ini peninggalan dari Belanda sebuah prasasti atau Tugu yang memang dari pihak Belanda mendirikan sebagai bentuk penghormatan kepada Josep Dekat Angelino yang gugur ketika melaksanakan tugas di sini. Ini kejadiannya, dibangunnya ini 2 tahun setelah peristiwa perlawanan rakyat Toli-Toli. Jadi peristiwa itu kejadiannya tahun 1919, 5 Juni. Kemudian di situ gugur ini, tewas ini ya, Kontreliur Josep Dekat Angelino ini. Dua tahun dari itu, tahun 1921, dibuatlah Tugu ini oleh pihak keluarga atau dari kerajaan Belanda. Ini tempat gugurnya, kalau jenasannya dibawa ke negara Belanda. Melihat dari keberadaan Desa Salumpaga, toko masyarakat setempat jasman yang juga penyuluh agama menuturkan begitu banyak sejarah yang dibiliki oleh desanya, seperti dengan adanya Monumen Belanda dan kuburan para pengikut penjajah Belanda yang dikubur dalam satu liang lahat. Sementara itu, terkait dengan Tugu Belanda yang berada di depan kantor Desa Salumpaga yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Alwi bahwa Tugu ini tidak terurus. Pihaknya sudah memikirkan hal tersebut karena Tugu ini merupakan suatu sejarah jaman Perang Belanda menjajah Indonesia. Berbicara tentang Tugu JP Dekat Angelino, kita sudah mengulas lebih banyak dan mengetahui seperti apa sejarah dari adanya Tugu Angelino. Ini yang menjadi bukti sejarah adanya perlawanan antara masyarakat Desa Salumpaga bersama dengan penjajah dari Belanda. Nah, selain dari sejumlah informasi tentang sejarah dari Tugu ini, kita juga akan mengetahui seperti apa peran dari pemerintah Desa terkait dengan Tugu JP Dekat Angelino ini. Nah, saya sudah bersama dengan Sekretaris Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara, Bapak Adri. Sedikit kami menyampaikan peran pemerintah Desa dalam hal pemeliharaan Tugu Joseph Dekat Angelino ini. Ini saat ini, kita memang ada program tahun ini untuk pembangunan pagar dulu. Ini, batu ini yang sudah kita swadayakan ini. Rencananya kita mau beton. Kemudian, kita pelan-pelan mau buat dari rangka besi dia punya pagar. Karena memang, ini kan pernah tarik ulur sebetulnya persoalan pemeliharaan ini. Karena kalau di masanya Pak Ma'ru Bantilan jadi bupati, pemeliharaan Tugu ini masih masuk dalam wilayah Dinas Pendidikan dan Kebedaan Kepetan Toli-Toli. Sehingga setiap, setiap tiga bulannya itu selalu ada anggaran dari daerah untuk pengelolanya di sini. Sempat ada taman di 10 tahun kemarin. Kita tidak tahu entah apa persoalannya sampai hilang. Kemudian kendala-kendalanya kita juga sampai kenapa belum sampai saat ini pagarnya belum kita buat. Pertama, karena untuk pemeliharaan Tugu ini kan kalau untuk anggaran dana desa yang APBN itu kita tidak punya petunjuk khusus. Sehingga kita tidak berani, tidak berani untuk mengambil anggaran itu untuk pemeliharaan ini. Harapannya kita hanya di ADD lokasi dana desa yang milik PEMDA. Sementara, anggaran kita di situ terbatas. Karena sebagian besar serapan anggaran untuk ADD itu lebih banyak ke penghasilan tetap pemerintah desa dan BPD. Jadi sedikit sekali. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini masih dalam bentuk swadaya-swadaya kita dari pemerintah desa. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, tahun ini kita sudah bisa bangun fondasi pagarnya. Monumen Tugu Joseph Dekat Angelino. Dengan bukti sejarah yang tidak terlupakan, mendapatkan tanggapan dari Kepala Seksi Cagar Budaya Bidang Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, Fitri mengungkapkan. Pihaknya tengah berupaya agar Tugu tersebut masuk ke dalam cagar budaya sehingga dapat terpelihara dengan baik. Terkait dengan Tugu Salumpaga, kita ketahui bahwa beberapa lalu sempat ada pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa kegiatan itu yang tidak terdanai akibat keterbatasan dana tersebut. Namun, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli melalui Dinas Pendidikan tetap berupaya untuk memajukan aspek-aspek termasuk pemeliharaan objek yang diduga cagar budaya, salah satunya itu Tugu Salumpaga. Lantas, upaya pemerintah daerah untuk melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa melirik kembali terkait dengan pemeliharaan Tugu ini seperti apa, Bu Upaya? Tugu Salumpaga ini bukan tidak dibiayai. Alhamdulillah, Tugu Salumpaga ini masih bisa dibilang sebagai objek diduga cagar budaya. Kapan peninggalan sejarah seperti Tugu Salumpaga ini masih dikatakan sebagai objek diduga cagar budaya dan belum di-eskakan, kami mungkin belum ada dasar untuk pembiayaan ataupun pemeliharaannya karena dasar untuk membiayai pemeliharaan, perlindungan, dan semua perlindungan Tugu tersebut itu kan harus ada dasar. Dasarnya itu kan harus di-eskakan. Sementara Tugu Salumpaga ini masih bisa dikatakan sebagai objek diduga cagar budaya, belum dikatakan sebagai cagar budaya. Lantas, ke depannya upaya dari pemerintah daerah untuk bisa mungkin salah satunya dengan di-eskakan untuk pembiayaan, itu seperti apa peran dari pemerintah? Untuk di-eskakan, kami sebenarnya dari khusus cagar budaya, insya Allah akan berkerjasama dengan provinsi, kita akan datangkan tim, tim ahli. Karena untuk meng-eskakan ini harusnya ada dari tim ahli cagar budaya. Untuk melihat nilai historinya, apakah dia bisa di-eskakan sebagai cagar budaya, bukan lagi dikatakan sebagai objek diduga cagar budaya. Karena jika dia sudah di-eskakan sebagai cagar budaya, insya Allah, dana bukan cuma berasal dari APBD, tapi berasal dari APBN. Tahun kemarin, upaya pemerintah juga, khususnya pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli, sudah merampungkan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah. Pokok pikiran kebudayaan daerah memuat semua aspek objek diduga cagar budaya untuk pemajuan kebudayaan daerah, khususnya Kabupaten Toli-Toli itu sendiri. Dengan adanya PPKD ini, insya Allah, ke depannya semua benda-benda cagar budaya, objek diduga cagar budaya, insya Allah, akan diupayakan, dimasukkan ke dalam pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena jika kita sudah ada pokok pikiran kebudayaan daerah, insya Allah, dananya pembiayaannya bukan dari APBD sendiri, tapi dari APBN. Jika dilihat dengan kasat mata, monumen bersejarah ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, sehingga dari bentuk fisiknya semakin tidak terawat. Padahal dengan Tugu Joseph Dekat Angelino ini, memiliki nilai sejarah begitu besar, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan semangat juang para pahlawan dalam mempertahankan negeri tercinta. Sampai dengan saat ini, monumen Tugu Joseph Dekat Angelino tersebut masih berdiri koko. Sekian dokumenter produksi RRI Tolitoli disampaikan Ayu Fauzia. Terima kasih telah menonton!